Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Srimul mengatakan harusnya Pertelait itu harganya Rp14.450, solar itu Rp13.950 per liter. Ya, makin kocak aja ini orang ya. Tetapi tidak tahu kenapa dia mengatakan itu adalah seharusnya. Dan kalau berbicara tentang seharusnya, maka rakyat Indonesia 77 tahun merdeka harusnya itu sudah sejahtera. Ya, harusnya orang di Indonesia itu tidak menyaksikan korupsi merajalela yang dilakukan oleh rejim ini. Harusnya keadilan itu tegak dan seterusnya. Tetapi mungkin karena dia pakai kacamata tertentu, sehingga yang dilihat itu adalah persoalan besarnya subsidi. Tidak dilihat besarnya penderitaan rakyat. Tetapi inilah memang ketika pemerintah sudah tidak berdaya, mungkin karena banyaknya korupsi atau misalokasi anggaran atau apa, maka ya subsidi itu yang kemudian akan dikecilkan ini. Ya, ini dikemukakan pemeriksa oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengungkapkan bahwa harga BBM subsidi jenis bertelaik itu katanya memang seharusnya Rp14.450 per liter atau lebih dari harga yang ada sekarang. Ya, kita jualnya hanya Rp7.650 per liter. Ada perbedaan Rp6.800 per liter. Itu harus kita bayar ke Pertamina. Itulah subsidi kompensasi. Ujannya saat mengadiri rapat kerja bersama DPDRI di gedung DPR-MPRRI itu. Ya, sementara solar juga mau harusnya itu Rp13.950 di atas yang sekarang Rp5.000-an begitu. Ya, sudah barang tentu kalau berbicara tentang harusnya-harusnya itu ya memang silahkan saja. Namanya juga penguasa kan begitu. Tinggal rakyat kuat enggak kan begitu. Ya, ini persoalan penderitaan yang tampaknya makin hari makin berat dirasakan oleh rakyat Indonesia. Telur juga ini kan sudah naiknya sudah di atas Rp30.000. Dulu-dulu harganya Rp20.000 bahkan sempat Rp18.000. Rp22.000 sekarang Rp33.000 beberapa per kilogram. Dan menteri saling melempar tanggung jawab siapa yang menjadi penyebab naiknya harga telur. Ya, tiga menteri itu ya saling melempar persoalan ini. Jadi kalau ada persoalan memang seperti itu berlaku dari para pejabat pemerintah Indonesia. Saya tidak banyak pemirsa untuk melihat apa sih yang menjadi dasar argumen dari Sri Mulyani. Karena dia juga mengatakan bahwa pensiun saat ini itu membebani negara dengan Rp2.800 triliun katanya. Padahal pensiun ini kan juga potongan dari gaji mereka juga. Kita tidak tahu hitung-hitungannya seperti apa. Dan tampaknya ya terserah sajalah namanya orang menghitung berdasarkan pada kemampuan dia untuk menghitung. Tetapi rakyat itu punya logika sendiri. Dan karena itu ya kebetulan berita tentang Sri Mulyani yang ada dengan rapat dengar pendapat dengan wakil rakyat itu. Yang berbicara tentang kenaikan seharusnya perter light dan solar itu betul-betul mendapatkan reaksi dari para warganet. Saya lebih tertarik untuk mengutip komentar-komentar warganet ini. Ini bagaimana hampir bisa dikatakan tidak ada satupun yang mencoba untuk mendukung apa yang dinyatakan Sri Mulyani ini. Ada misalnya boci. Ini lemes naik regone sumono. Lungle lah kalau harganya itu segitu. Kemudian ada yang mengatakan Yudus ini ada akun-akunnya nanti saya coba capture. Pertamina harusnya laba lima kali lipat daripada Petronas. Kita kan tahu juga Pertamina itu ruginya setengah mati banyaknya. Dipimpin oleh komisaris utama yang disebut Ahok itu. Yang katanya sambil merem aja untung. Loh terus otaknya ditaruh di mana itu? Kok sampai rugi sebegitu banyak? Kan begitu. Petronas yang memberikan harga lebih murah untuk menyebejibun. Masa sih kita beda jauh dengan kecerdasan orang Malaysia? Di mana letaknya? Paling-paling kan korupsi. Apa coba yang bisa dibanggakan kalau seperti ini? Kemudian di zaman dulu ada namanya kodok dusta. Di zaman yang dulu, yang lalu ketika BBM naik. Mereka ini menangis terisak-isak di hadapan rakyat. Sekarang mereka tidak peduli dengan rakyat. Itu ada gambarnya Hasto Kristianto, ada Megawati, ada Puan Maharani. Bahkan banteng moncong putih pun digambar dengan menangis. Ini komentar-komentar rakyat. Kita tidak usah mengambil seriuslah omongan menteri-menteri yang seperti itu. Kalau menangis tidak usah ditanggapi gitu saja. Fik, pas ini momentumnya. Ya, dah kalau berani mah naikin aja. Jangan ngiming melulu gitu. Apa itu maksudnya ngiming itu ya? Memang seharusnya segitu menurut hitungan negara. Tetapi menurut hitungan masyarakat beda bos. Kalau tidak diimbangi dengan upah minimum yang tidak naik kan. Nah, seharusnya juga hukum itu tajam di semua pihak loh. Ya, bukan hanya ke rakyat jelata. Dan bukankah kekayaan alam ini milik rakyat. Bukan milik segelintir orang. Rakyat jelata beli, wakil rakyat dapat tunjangan transport. Yang berupa voucher gratis bensin. Ya, ada yang kayaknya mendukung ini. Luki Afriansah 99. Siap katanya. Nah, coba naikin aja gitu. Bakal bertahan apa lengser dilihat ntar. Ya, ini satu tamparan saya kira dengan pernyataan Sri Muld itu. Ya, kalau dinaikin betul. Apalagi sebesar 14 ribu sekian itu. Ya, akan bertahan enggak rejim ini? Atau lengser? Ya, bertahankah atau lengser? Karena apa? Ya, ketika penderitaan rakyat sudah enggak tertahan lagi. Ya, rakyat enggak ada yang dimakan. Kan kan taruhnya apakah hidup dengan ngenes? Ya, mati ngenes? Atau melakukan perlawanan? Kan begitu. Karena negara ini kan penuh dengan korupsi. Ini yang bikin negara kobol-kobol. Kan begitu. Nah, inilah yang tampaknya disuarakan oleh publik itu. Banyak sekali komentar pemirsa. Dan termasuk waktu minyak dunia murah kemana kau Sri? Ya, harusnya kan turun. Dan ini juga BBM itu asumsinya kan ini 100 sampai 105 di BBM Indonesia. Padahal di dunia sekarang sudah di bawah 90 per dolar. Ya, 90 USD per barel maksud saya. Ya, tidak lagi di atas 100. Ya, padahal plafonnya itu 100. Gimana cara ngitungnya? Kan kita ini mengikuti juga berita-berita tentang oil price. Harga-harga minyak dunia per hari bahkan. Ya, disangka ini dunia sudah jelas seperti ini. Ya, kalau mereka mengatakan ini plafonnya di padok segini kemudian naik. Enggaklah. Sekarang sudah turun lagi. Ya, ada juga yang menjawab. Harusnya pendapatan rakyat naik, kesejahteraan naik. Jangan harga doang yang naik. Yang ada rakyat itu bisa tenggelam. Ya, kalau harga-harga naik itu rakyat tenggelam. Kalau enggak ya mungkin rejimnya yang jatuh. Ini ada, apa namanya. Kalau mau pakai kata seharusnya sih, harusnya IKN itu tidak dilanjutkan. Ya. Sudah betul itu, Bu. Sudah pas kali yang kau bilang itu, Bu. Harganya cocok kali itu. Tetapi diberi gambaran menyedihkan. Nah, yang agak keren ini. Sri Muld dikatakan, mulutnya bau bensin membakar hati. Ya, memang. Ya, namanya orang kadang-kadang kalau kaya terus sudah enggak tahu tentang penderitaan rakyat, ya seperti itu. Ya, enggak bisa lah. Upah minimum seharusnya berapa, Bu. Nah, ini kemudian ada yang mengatakan efek kebanyakan joget ojo dibanding ke. Nah, ini adalah joget-joget dari sejumlah menteri, ya. Saat siapa itu anak-anak yang joget di istana, habis upacara bendera, kemudian joget-joget tentang ojo dibanding ke. Tetapi, Jokowi setiap saat itu membandingkan harga minyak Indonesia dengan minyak yang ada di Eropa, yang ada di Amerika, gitu loh. Dan itu membandingkan terus, kok ojo dibanding ke. Nah, Sri Muld ini memang jogetannya juga bagus di situ. Apa efek dari joget itu, sehingga lupa terhadap kemampuan rakyat untuk memberi bahan bakar itu. Sementara Jokowi sendiri mengatakan bahwa gejolak sosial krisis akan menerah kalau persoalan pangan dan bahan bakar itu tidak terkendali atau tidak dapat dibeli oleh rakyatnya. Sementara rakyat itu kemampuannya berapa sekarang itu? Setelah kasus COVID-19 yang macam-macam itu, tidak ada kegiatan ekonomi yang memadai, sekarang baru mulai pulih dipukul dengan harga perte light dan solar. Kalau jadi naik ini. Tetapi ya terserahlah. Ya, ini kan seperti perjudian gitu. Seberapa tega pemerintah itu akan menekan rakyat terus dan seberapa sabar rakyat itu menerima tekanan itu. Nah, kalau terjadi titik agregasi, mungkin panas, itu bisa terjadi ledakan. Siapa yang akan kuat rakyat atau rejim. Bisa sampai seperti itu, pemirsa. Lihat saja yang akan terjadi itu. Nah, banyak saran sebetulnya, supaya tidak seperti ini, pemerintah itu tidak usah ngotot meneruskan proyek IKN. Siapa pula, coba kalau disurvey. Siapa sih yang butuh IKN itu? Tetapi memang ini sangat berisiko. Kalau sampai mangkrak, rejim yang akan datang berbeda dengan rejimnya Jokowi sekarang, oh ini memang ngeri. Kata pimpinan Projo, ketuanya Projo, bisa menyeret orang masuk penjara semua itu. Dan kabar terakhir, dikamukakan juga oleh Erick Thohir, bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung, itu katanya kabar baik, itu nanti akan beroperasi Juni 2023. Jadi bukan di Oktober atau di 2022. Atau bahkan nanti 2023 pun ada kabar lagi. Oh nggak jadi beroperasi, karena kurang ini, kurang ini. Akhirnya tidak jalan, dan Indonesia mengalami kerugian mencapai sampai seratusan triliun lebih. Karena infrastruktur kereta api yang ada di atas itu nggak bisa digunakan. Untuk apa coba? Inilah persoalan-persoalan besar yang harus kita waspadai. Ya harus siap-siaplah bangsa Indonesia ini. Mau apa? Bila itu saya kualidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.